Intro Saya jadi ambat Tuhan sampai hari ini Kalau saya ceritakan rasa sakit yang saya alami Mungkin saudara pun bisa menangis mendengar ceritanya Karena saya mengingatnya saja Air mata sudah langsung disini saudara Ada rasa sakit Kenapa saya bisa bercerita tentang firman seperti sekarang ini Itu gak tiba-tiba saudara Ada pengalaman dengan Tuhan Ada masa-masa saya tidak melihat manusia bisa menolong Dan tidak melihat manusia mau menolong Di masa-masa seperti itu saya berharap Tuhan yang tolong Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan tolong Pengalaman yang seperti ini saya harus ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara Bahwa Tuhan itu ada dia pasti menolong Dan dia sanggup menolong dia rindu menolong kita Yang penting kita tetap percaya berharap hidup benar Dia tidak mungkin ingkari janjinya Pengalaman ini harus saya bagikan kepada saudara Bahwa kalau kita mungkin tidak pernah lihat Yesus Secara kasat mata ya saya juga tidak pernah lihat Tetapi ketika saya berseru kepada nama itu Ada saya rasakan damai dan sukacita Ketika saya katakan Tuhan Yesus Saya bisa merasakan ada damai Ada pembelaan yang dari Tuhan Ketika saya katakan Tuhan Yesus Masalah yang tadinya tidak bisa saya selesaikan Tuhan utus orang-orang membantu saya Dapat menyelesaikan masalah itu Amin Jadi nama itu nama yang berkuasa Dapat menggerakkan yang ada di alam semesta ini Karena memang sudah dikasih ayatnya Filipi 2 ayat 9-10 Dalam nama Isper Tukung Lutut yang ada di langit Di bumi dan di bawah bumi